Terjawab sudah, teka-teki kunjungan Kirana Larasati ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Iya, jika beberapa waktu lalu Kirana Larasati terlihat diam-diam mengunjungi pengadilan agama Jakarta Selatan dengan alasan hanya ingin melakukan konsultasi, maka hari Kamis kemarin Kirana kembali mendatangi pengadilan agama dengan agenda mengejutkan. Bukan lagi dalam taraf konsultasi, tapi justru sidang mediasi atas gugatan cerai yang diajukan oleh Kirana kepada Tama Ganjar Sang Suami. Sidang mediasi yang digelar secara tertutup itu berlangsung hanya sebentar, karena Tama Sang Suami sama sekali tak terlihat menghadiri sidang mediasi berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita masih berkomunikasi, kita masih berhubungan baik. Tapi untuk diteruskan kita lihat saja, karena saya sekarang ada di sini. Saya sering mencuci, ya intinya bahwa kesimpulannya Mbak Kirana ini sudah tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangannya dengan mas tamah suaminya. masalah alasan atas alasan terdapatnya, ya ini masih terdapat umum, jadi kita juga tidak bisa menyampaikan. Tapi yang pasti di antara mereka sering terjadi posisi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga Kirana Larasati dan Tama Kajar? Baru satu tahun sembilan bulan menikah dan dikaruniai anak yang masih berusia balita. Mengapa Kirana memutuskan untuk menggukat cerai sang suami? Jika tidak akan ada asap tanpa ada api, benarkah ada masalah yang sudah lama menjadi duri dalam pernikahan Kirana sehingga pecah dalam gugatan cerai? Entahlah, yang jelas meski masih menutup rapat rahasia dibalik gugatan cerai yang dilayangkannya, tapi Kirana pun jujur menguak bahwa dirinya dan Tama sang suami telah satu bulan lebih berpisah rumah. Sejak awal ada percekcokan yang akhirnya berjalan terus, selalu memuncak di akhir-akhir ini. Awal pernikahan atau berapa? Awal pernikahan. Diam-diam telah berpisah rumah, takpelah gonjang-gancing perkawinan Kirana pun menjulangkan tanda tanya. Mungkinkah keretakan rumah tangga Kirana dan Tama begitu dalam? Sehingga Kirana nekat menggugat cerai sang suami dan menjalani sidang perceraiannya di tengah nuansa Ramadan di bulan Juni nanti. Di tengah bulan Ramadan yang penuh hidayah dan berkah, mengapa Kirana tidak berusaha mempertahankan pernikahannya, bahkan mengambil ancang-ancang untuk mendapatkan hak asu anak? Bertahan ataupun tidak bertahan, gak ada hubungan sama kuasa kalau menurut saya? Karena sebenarnya kan itu udah lama, berusaha bertahan dengan harapan adanya perubahan kondisi rumah tangga mereka tua. Namun kenyataannya, hingga diajukan yang gugatan ini, maka memang tidak ada perubahan setifikan dalam masalah rumah tangga Kirana sama Mas Tama. Sehingga Pak Kirana mengambil keputusan untuk mengajukan hak asu anak, ya pasti karena anak masih 2 umur, kita minta kepada anak-anak. Tapi tidak menutup kemungkinan bapaknya untuk bertemu, dia diberikan kebebasan untuk bertemu dengan anaknya. Kemeriaan ajang bergengsi SCTV Music Awards 2017 memang telah berlalu, tapi cerita di balik ajang bergengsi instan musik Indonesia ini masih menyisakan cerita seru. Di antaranya penampilan 3 pemain sinetron berkah cinta Iris Bella, Giorgino Abraham dan Donnie Michael yang membuka mata. Benarkah Donnie sempat mengalami cedera dan menangani sakit? Semua beritanya hanya di hotshot sesaat lagi.